Amin. Saya mau memulakan kotbah saya malam ini dengan satu soalan. Apakah yang kita perlukan untuk membina satu kerajaan? Dan kerajaan itu, sebuah kerajaan itu memerlukan seorang pemerintah. Dan kerajaan juga, sebuah kerajaan juga memerlukan rakyatnya. People are the subjects. Dan semestinya sebuah kerajaan itu juga memerlukan sebuah tempat untuk kerajaan itu dibina. Dan Tuhan Yesus seringkali berbicara tentang kerajaan Allah. Dan sebenarnya ayat kerajaan Allah itu disebutkan selama sebanyak lebih daripada 70 kali di dalam New Testament, perjanjian baru. Dan di dalam buku Matthew saja, ayat kerajaan Allah itu digunakan lebih daripada 30 kali. Saudara, dan kerajaan Allah itu telah datang ke bumi karena Tuhan Yesus dihantar ke bumi. Tuhan Yesus telah datang kepada kita. Jadi kerajaan Allah itu ada di bumi, ada bersama kita pada hari ini. Dan saya mau bertanya, berapa seringkali atau berapa kerapkah kita memikirkan tentang kerajaan Allah? Seperti apakah kerajaan Allah? Ataupun adakah setiap orang, adakah setiap manusia yang tinggal ataupun yang hidup di dalam dunia ini akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan apakah yang akan berlaku kepada mereka yang memilih untuk tidak masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan saya percaya, saya percaya ya saudara bahwa ramai di antara kita sudah tahu jawaban-jawaban untuk soalan-soalan ini. Karena kita sudah menjadi seorang Kristen untuk beberapa tahun di dalam dunia ini. Jadi, tetapi saya mau bertanya kepada kita, berapa kerapkah kita memikirkan tentang kerajaan Allah? Ya, kita tahu kerajaan Allah itu ada, itu wujud, tetapi adakah kita memikirkan tentang kerajaan itu dengan kerapnya? Karena kalau kita sudah memilih untuk berada di sebelah Tuhan, ataupun telah memilih Tuhan Yesus untuk ada di dalam hidup kita, ya kita harus senantiasa memikirkan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah kita adalah sebahagian daripada kerajaan Allah. Jadi, kita seharusnya memikirkan tentang kerajaan Allah senantiasa di dalam hidup kita. Dan di saat kita menetapkan pikiran kita ataupun minda kita ke atas kerajaan Allah, sebenarnya itu akan memberi impak yang besar di dalam hidup kita dan bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen. Mari kita baca dalam buku Lukas, fasal 13, ayat 22 hingga 30. Sebenarnya saya mau membaca dari ayat 18 sampai 30, tetapi saya akan fokus kepada ayat 22 hingga 30. Jadi, izinkan saya baca untuk kita ya, saudara. Ayat 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan menuruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyallah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Isyak dan Yaakub, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amen. Dan Tuhan Yesus sebenarnya dia menggambarkan kerajaan Allah itu di dalam buku Lukas tadi, di ayat 19 dan juga 21. Tetapi apa yang kita boleh belajar, apa yang boleh kita pelajari daripada apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kerajaan Allah. Nomor satu, saudara. Pointer yang pertama. Tuhan Yesus dia menjanjikan sebuah kerajaan dan kerajaan itu wujud. Dan mengapa hal ini sangat penting, saudara. Berapa di antara kita yang mengenal beberapa orang ataupun mungkin di dalam keluarga sendiri yang mereka itu sangat-sangat kusyuk ataupun sangat-sangat masuk di dalam dunia mereka sendiri. Sama ada mereka mengikuti mungkin klub-klub senam robik ataupun dalam politik, ataupun secara sosial media juga dalam Facebook ataupun Instagram dan juga Twitter. Mereka sangat kusyuk dan mereka mendalami diri mereka di dalam dunia mereka sendiri. Sehingga sampaikan mereka melupakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, saudara. Berapa kerapkah kita sangat kusyuk ataupun sangat asik dengan diri kita ataupun dengan dunia kita sehingga kita melupakan Tuhan. Sama ada kita mau lupakan ataupun kita mau endahkan hal ini, kerajaan Allah itu tetap wujud. Dan kerajaan Allah itu ada di hadirat kita sekarang. Ada di tempat kita. Ada dengan kita, saudara. Jadi saya rasa itu sangat penting malam ini kalau kita tidak pun dapat memahami segala yang saya katakan pada malam ini. Tetapi saya mau mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu wujud dan ia ada di mana kita berada sekarang, saudara. Jadi Tuhan Yesus dia berbicara ataupun dia berkotbah tentang hal ini sementara dia ada di dalam dunia, sementara dia ada di bumi. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus ada pada hari ini di antara kita, dia juga akan tetap berbicara ataupun akan tetap berkotbah tentang kerajaan Allah. Jadi menetapkan minda kita ke atas ataupun kepada kerajaan Allah itu sangat penting di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Saya mau kita lihat beberapa prinsipal di dalam ayat yang kita baca tadi. Dari 21 hingga 30. Kerajaan Allah itu dia bermula dengan serdahana, dengan simplicity. It starts simple. Tetapi dia akan memberi impact yang sangat luar biasa dan dia akan memberikan kita rehat ataupun rest. Jadi bagaimana serdahananya permulaan kerajaan Tuhan Yesus? Kita boleh rujuk kepada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerajaan Allah itu bermula dengan sangat-sangat simple ataupun sangat-sangat sederhana dengan Tuhan mengasihi dunia ini. Dan dia mengaruniakan anaknya. Dia mengasihi orang-orang di dalam dunia ini dan dia mau menyelamatkan orang-orang di dalam dunia ini dan dia mengasihi Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat 22 hingga 27 ayat fasal 13 tadi, dia katakan bukan semua orang yang akan memasuki kerajaan Allah dan mereka yang dapat memasuki kerajaan Allah yang mereka memasuki melalui pintu yang sesak. Jadi apakah ataupun siapakah pintu sesak itu? Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 katanya kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pintu sesak untuk kita memasuki kerajaan Allah. Karena ramai orang ataupun ramai di dalam dunia ini akan berusaha dengan keras untuk memasuki kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak boleh memasuki kerajaan Allah. To try ataupun mencoba itu bermaksud dengan usaha mereka sendiri supaya mereka itu cukup bagus supaya diri mereka itu cukup bagus untuk memasuki kerajaan Allah. Dan kita tahu ada orang-orang seperti begini di antara kita ataupun orang yang kita kenal mereka berusaha untuk melakukan kebaikan di dalam dunia ini supaya mereka dapat memasuki syurga supaya mereka dapat memasuki kerajaan Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang boleh menjadi kudus seperti Tuhan di atas usaha mereka sendiri. Amen. Karena Tuhan Yesus adalah jawaban satu-satunya untuk kita memasuki kerajaan Allah. Dan di sini ya saudara kita harus lihat ya Tuhan Yesus akan menutupi pintu yang sesak ini. dia akan menutupi pintu yang sesak itu. Dan tidak ada siapa lagi yang boleh memasuki kerajaan Allah. Tentunya kita akan katakan oh Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, dia mengasih semua orang, dia sudah mengampuni semua orang. Tentunya Tuhan Yesus itu kasih, Tuhan Yesus itu memberi damai, damai sejahtera di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus juga ada rencana yang sempurna. Rencana yang kekal, yang abadi, yang sempurna untuk kita saudara. Itu seperti saya katakan pagi tadi di dalam ibadah Inggris kita, saya berikan satu ilustrasi di mana kalau kita ada satu birthday party, kita jemput, kita undang semua yang kita kenal, yang kita sayang, teman-teman kita, keluarga terdekat. Tetapi ada seseorang yang kita tidak suka, itu tiba-tiba datang. Kita tidak jemput, kita tidak undang, tetapi dia tiba-tiba datang. Dan dia merusakkan birthday party kita ataupun dia merusakkan rencana yang sudah kita rancangkan untuk maum itu. Jadi kerajaan Allah itu adalah seperti begitu ya saudara, di mana Tuhan Yesus tidak akan membenarkan sesiapa pun, siapa-siapa pun untuk memasuki kerajaan Allah. Yang dapat memasuki kerajaan Allah itu hanya orang yang terpilih, orang yang percaya akan Tuhan, seperti mana Tuhan Yesus mengenali mereka. Kita tahu tentang Tuhan itu tidak sama dengan mengenali siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenali Tuhan Yesus ataupun kita tahu tentang Tuhan Yesus dengan pergi gereja itu tidak sama saudara. Tidak sama seperti mana Tuhan Yesus mengenali seseorang itu. Tuhan Yesus akan mengenali seseorang itu apabila orang itu datang dengan rendah diri, datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatnya. Juru selamatnya dan Tuhannya di dalam hidupnya. Jadi tidak siapa pun bukan semburangan-semburangan orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia akan membenarkan sesiapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kita bertanya ya saudara, selamat dari apa? Selamat daripada dosa-dosa yang mana Tuhan Yesus telah mati untuk kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu saudara. Karena di dalam Roma Fasal 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita tadi. Tetapi jangan kita lupakan I think it's top already. Go back to, yes. All right, ya. Kita teruskan, ya ada masalah teknikal ya saudara. Ya tetapi seperti yang saya katakan tadi upah dosa itu ialah maut. Oke, ya tetapi karunia ala itu hidup dan kekal di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jangan kita lupakan juga bahwa Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Ya, tentunya kita, kita, seperti yang saya katakan tadi ya dimana tidak, bukan semua orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi di sini Tuhan Yesus juga ingin mengatakan kepada kita bahwa dia inginkan untuk semua orang diselamatkan. Ya, semua orang diselamatkan. Dan ini dibicarakan di dalam 1 Timotius fasal 2 ayat 3 hingga 4 dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, di sini ini ayat Tuhan ya. Ini ayat Tuhan Yesus saudara. Kita harus percaya dan pegang kepada ayat ini. Jadi Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Dan itu adalah kerja kita saudara. Itu adalah misi kita di dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, karena untuk memasuki kerajaan Allah itu hanya melalui pintu yang sesak. Dan Tuhan Yesus adalah pintu sesak itu. Jadi kita bertanya ya saudara, berapa banyak besarkah kerajaan itu atau bagaimanakah atau apakah kerajaan itu, kerajaan Allah itu. Dan kita lihat tadi di ayat 29 hingga 30 ya. Dia katakan, semua orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah saudara. Ya, jadi bermaksud besar ya kerajaan Allah. Sungguh besar kerajaan Allah di mana semua orang di dalam dunia ini akan berada di dalam kerajaannya. Dan di sini kita harus mengerjakan ya apa yang diletakkan di dalam hidup kita ya, our purpose in life ya, di mana kita harus ya, menginjil ataupun kita harus keluar dan bicarakan ataupun kita kongsikan firman Tuhan ataupun kebaikan Tuhan kepada orang-orang di luar. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dan malam ini saya mau kita fokus kepada tiga hal ini saudara. Yang pertama, adakah kita pasti kita akan ada di dalam kerajaan Allah? Ya, soalan ini sangat berat saya tahu ya. Tetapi kita harus menyoal diri kita sendiri sebelum kita menyoal orang lain. Kita harus menyoal diri kita sendiri adakah kita pasti, adakah kita yakin kita akan berada di dalam kerajaan Allah? Ya, dan pernahkah atau adakah sudahkah kita masuk ya, kerajaan Allah dengan ya, melalui pintu sesak itu yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita harus soal diri kita sendiri. Ya, kita harus soal selidik ya diri kita, kehidupan kita saudara. Ya, di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat. Kita tidak hanya menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat dan hidup seperti yang sama tetapi kita diubah oleh Tuhan Yesus karena kita telah menerimanya sebagai juruselamat. Ya, dan yang kedua berdoa dan mencari kesempatan ataupun peluang ya untuk mengongsikan firman dan kebaikan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi saudara di mana kita ada misi di dalam dunia ini yaitu untuk mengongsikan firman Tuhan kepada semua orang. Ya, jadi kita boleh kongsikan kebaikan Tuhan dengan cara hidup kita ya, di mana teman-teman ataupun keluarga kita akan mulai lihat ya, ada perubahan di dalam ya saudara ini ya, kita boleh lihat ya, saudara ini ya, dulunya seperti ini dan sekarang seperti ini. Ya, kebaikan Tuhan di dalam seseorang itu akan terserlah dan semua orang akan dapat melihatnya, saudara. Jadi, cara hidup kita juga boleh kita jadikan sebagai satu testimoni ya, untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan di situ kita mencari kesempatan, mencari peluang untuk mengongsikan firman Tuhan. Ya, dan yang ketiga saudara, sebagai seorang Kristen kita harus melihat diri kita ada di dalam kerajaan Allah dan kita hidup seperti itu. Ya, karena saya tahu menetapkan minda kita di atas kerajaan Allah itu adalah satu cabaran yang sangat hebat, saudara. Ya, tidak mudah ya, mudah untuk kita katakan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, tetapi kita harus menyaut panggilan Tuhan, kita harus menerima panggilan Tuhan, kita harus respon kepada panggilan Tuhan. Karena dia mau membuatkan kita ini sebagai seperti orang yang hebat, seperti Simon Petrus dan juga Andreas di dalam Alkitab di mana di saat mereka dipanggil Tuhan mereka terus respon dan mereka menjadi penjalan manusia. Dan apabila kita mengikuti Yesus, ya saudara, kita harus sentiasa ingat ini, kita harus menyiapkan diri kita untuk perubahan-perubahan yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Ya, karena di saat Tuhan Yesus memanggil kita, dia tidak hanya akan memanggil kita diselamatkan dan dia biarkan kita saja begitu dan hidup seperti itu untuk selamanya. Tidak saudara, tetapi dia akan memanggil kita, dia akan mengubah hidup kita untuk menjadi lagi luar biasa untuk kerajaannya. Amen. Sebab itu kita harus memilih kehidupan yang kudus. Hidup-hidup yang kudus. Ya, seperti dalam Lukas fasal 9 ayat 62 mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. So, whenever you put your hand on the plow, you can never look back. Ya, di saat kita siap untuk membajak, kita tidak boleh menoleh ke belakang hidup yang lalu, ya, karena kita telah memilih untuk hidup yang kudus untuk Tuhan, ya, untuk pelayanan Tuhan, kita-kita melibatkan diri kita di dalam pelayanan, dan kita membiarkan diri kita itu available, ya, kita ada, kita siap untuk melakukan kerja Tuhan. Ya, jadi kita harus menyiapkan diri kita, saudara. Kita tidak boleh memilih hidup kita untuk hidup separuh-separuh, dimana kita hidup separuh untuk Tuhan dan separuh untuk dunia, ya, duniawi. Tidak boleh, saudara, kita harus memilih hidup yang satu, kita harus menyerahkan segalanya, menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, dan disitu Tuhan akan mengubah kita, Dia akan membentuk kita seperti mana yang Dia telah rencana di dalam hidup kita, seperti mana yang Dia telah rancangkan untuk hidup kita, ya, untuk kerajaannya, untuk sesuatu yang lagi luar biasa, ya, biarlah hidup kita ini menjadi satu testimoni dimana orang luar akan lihat kebaikan Tuhan kita, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, ya, kalau kita, kita yakin Tuhan ada di dalam hidup kita, tetapi kita hidup seperti duniawi, kebaikan Tuhan itu tidak akan terselah dan orang di luar sana akan melihat, oh, dia ini hidup bagaimana, ya, dia ini betul-betul ada Tuhan atau tidak, ya, saya percaya kita pernah lihat orang-orang atau kita kenal orang-orang seperti ini, ya, jadi, untuk diri kita, ya, saudara, kita harus bina hidup kita di dalam Tuhan, ya, dan, dan, karena pintu yang sesak itu atau jalan yang sempit itu tidak akan menjadi sulit kalau kita memilih Tuhan Yesus, kalau kita ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, amen, ya, kita tidak akan ada kesulitan di dalam hidup kita, ya, pasti ada ada masalah, ada sulitnya di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen karena kita dicabar ataupun kita dites, ya, diuji oleh setan, ya, oleh musuh kita, tetapi kalau kita ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, semuanya akan berjalan dengan lancar dengan seperti mana yang Tuhan telah rancangkan untuk hidup kita, amen, ya, jadi malam ini saya mau mendorong kita, saya mau cabar kita ya saudara malam ini untuk menyahut panggilan Tuhan ataupun kita membalas ataupun kita menerima panggilan Tuhan di dalam hidup kita karena dia ada satu tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita, ya, kita tidak saja menjadi seorang Kristen untuk menyelamatkan diri supaya kita masuk ke dalam syurga, ya, tujuan hidup kita tidak sampai di situ saudara, tidak dibatas, tidak terbatas di situ saja saudara, tetapi Tuhan Yesus ada tujuan yang sangat penting atau yang sangat luar biasa di dalam hidup kita, ini hanya akan terjadi, semua ini hanya akan diberikan kepada kita ataupun dibuka mata kita untuk melihat apabila kita menerima panggilan Tuhan, amen, ya, saya percaya kalau kita pegang janji Tuhan, kalau kita terima panggilan Tuhan, ya, hidup kita akan menjadi luar biasa dan kita akan bertumbuh lebih dalam di dalam Tuhan, amen, ya, saya harap firman Tuhan malam ini akan memberkati hidup kita dan dia akan memberi kita satu kesedaran, ya, dimana ya, mungkin selama ini kita merasakan tidak ada perubahan di dalam hidup kita, itu mungkin karena kita tidak menerima panggilan Tuhan Yesus, kita tidak respon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memanggil kita dan mengetuk pintu kita, tetapi kita tidak membuka pintu saudara, ya, mungkin sebab itu kita tidak melihat perubahan di dalam hidup kita, tetapi malam ini saya mau kita mengambil cabaran ini, ya, untuk membuka pintu kita dan menerima panggilan Tuhan Yesus, amen, haleluya, mari kita berdoa, Bapak di syurga kami berterima kasih, ya Tuhan, atas firmanmu pada malam ini, ya Bapak, haleluya, Bapak Ruh Kudus, engkau bimbinglah anak-anakmu, ya Bapak, untuk menetapkan minda-minda kami, ya Tuhan, ke atas kerajaanmu, ya Bapak, haleluya, Tuhan Yesus, di saat ini, ya Tuhan, di saat kami menerima firmanmu pada malam ini, ya Bapak, engkau membuka kesedaran kami, ya Bapak, engkau biarlah kami memahami, ya Bapak, firmanmu, ya Tuhan, dan membuka hati kami, ya Bapak, menerima panggilanmu, ya Bapak, menyaud panggilanmu, ya Tuhan, biarlah engkau lakukan perubahan di dalam hidup kami, ya Bapak, ubah kami, ya Tuhan, bentuk kami, ya Bapak, sebagaimana yang engkau telah rancangkannya, Tuhan, untuk hidup kami, ya Bapak, engkau gunalah hidup kami, ya Bapak, untuk pelayananmu, ya Bapak, engkau gunalah hidup kami, ya Tuhan, haleluya, untuk menginjil, dan juga mengongsikan firmanmu, dan kebaikanmu, ya Bapak, kepada orang luar, ya Bapak, engkau tetapkanlah kami, ya Bapak, untuk berada di mana yang engkau telah tetapkan, ya Tuhan, bawalah kami, ya Bapak, bimbing kami, ya Tuhan, untuk hidup sebagaimana yang engkau telah tetapkan, ya Bapak, engkau berkatilah anak-anakmu, ya Bapak, bukalah minda mereka, bukalah hati mereka, ya Tuhan, untuk melihat, ya Tuhan, kerajaanmu, ya Bapak, betapa indahnya Tuhan, kerajaanmu, ya Bapak, haleluya, engkau berkatilah anak-anakmu, ya Bapak, dan di saat kami pergi daripada ibadah kami pada malam ini, ya Tuhan, dan di saat kami hidup untuk minggu yang seterusnya, ya Bapak, engkau lindungilah kami, ya Bapak, engkau menutupi kami, ya Tuhan, dengan darahmu, ya Bapak, haleluya, dengan melekat-melekatmu, ya Tuhan, berkati hidup kami, dan biarlah engkau bimbing, ya Bapak, roh kudus, bimbing kami ya Tuhan, di dalam hidup kami ya Tuhan, haleluya, kami mau berterima kasih dan bersyukur ya Bapak, ke atas namamu ya Tuhan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin, amin, haleluya, Tuhan berkati saudara, saya harap firman Tuhan malam ini akan berbicara sesuatu di dalam hidup kita, ya, kita terima panggilan Tuhan, amin, amin, Tuhan berkati.